ini Sena gua coret aja ya bentar lagi kayak gini ada telepon kayak mana nih Alhamdulillah bisa keluar bentar Halo Mbak Ngokot bukan nih oh siapa ini Sena ini Oh Sena gue pengen nanya tentang ini selalu tahu apa Bang tentang Excel yang kemarin meninggal gue tahu banyak lu yang ini bukan lah kalau gue yang sikat memendingan dari awal lu kan ngeliat berarti bukan dari lu deh bukan tapi gua tahu boleh atau kita ngobrol kali biar enak langsung ngobrol kalau gua ngasih info lo ngasih info apa gue juga ya ada Rope sini ada Rope sama gua gua kasih info bisa ngasih Rope ini Rope sama gua gimana 10-15 menit deh boleh lo yang nentuin tempat aja apa gimana nanti gua telepon aja Oh oke oke ya udah ya udah thank you thank you baru gua pecat nelfon orangnya tapi dia nanyain tentang kematian Sena nanyain tuh gua yang bunuh apa bukan bukan gua jawab cuman gua gua punya gua tahu banyak terus dia mau ngobrol ya gua minta penawaran dia terus dia mau nyerahin Rope ada ada Rope disitu gua mau diserahin sama dia anj** banget ya orang Bangsat 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 gua dapet ininya sih si Axel baru keluar dari rumah sakit dibawa sama polisi mau ditanya-tanya soalnya terakhir yang gua tahu kan KTP si Axel ini dipegang sama si Hugo deh jadi yang gua tahu terakhir si Axel itu dibawa sama si Hugo ini ke polisi dan gua setelah itu nggak tahu apa-apa lagi pas gua masuk kota gua dapet kabar dari si Rope si Axel udah kayak legal katanya oh kemarin lu nggak ada di kota ya nggak ada gua jadi kemarin gua sendiri di kota kan terus gua gabut nih gua teleponin semua termasuk Axel juga tuh ya kan gua pengen tahu juga nih kemarin nggak ada berita apa-apa berarti kan selamat semua nih waktu kemarin gua tusuk kalian lega tuh gua kan terus nggak lama beberapa jam si Axel ini nelfon gua nelfon balik gitu iya masih sehat suaranya masih sehat baru siuman kayaknya sih memang gua sambil bilang aja nih lu sehat apa nggak rada marah dia sehat gimana abis koma kan terus dia bilang ke gua juga sempet ngabarin juga kalau dia di escort sama kepolisian di escort sama kepolisian ya di kawal gitu lah kemana tuh nah gua lupa kemarin Kak Sandysor atau kemana gitu cuma yang gua tahu pasti dia ini katanya diincar sama seseorang makanya diamani sama polisi tapi setelah itu sejam atau dua jam gitu muncul berita kematiannya lu gimana pek dari itu di matinya gara-gara apa pek lu sempet tanya nggak pek ke rumah sakit katanya sih gara-gara tembakan di kepala tembakan di kepala dia ada ada peluru di pelipisnya katanya lu juga nggak tahu hmm gitu soalnya gua bener-bener buntu gua nggak tahu apa-apa lagi kan ke Excel nggak pernah ngomong kalau lagi ada masalah sama siapa oh gitu yang gua tahu dari Excel cuman ini dong sih yang dia lagi ngejalanin misi dari si fellow itu terakhir iya lu tahu misinya apa tahu yang tentang Sukri kan tentang Garcia Garcia apa Sukri dua-duanya sangkut paut kalau Garcia apa itu hubungannya ya Garcia yang cekuin sekarang Sukri oh iya 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 makanya ada tugas dari telo buat nangkap Sukri hmm gua juga bingung padahal nangkapannya kan Sukri kan udah nolong apa nyepuin gembong ya tapi nggak tahu kenapa dicari telo lagi ya mungkin ada masalah lain di situ atau janjian si telo ini juga pengen ngabisin kubunya Sukri juga mau dihabisin semua mungkin nggak tahu juga gua kan namanya juga polisi coy susah iya sih soalnya info terakhir kan si telo katanya udah keluar tuh dari kepolisian tapi nggak tahu itu bener apa nggak ya sih iya itu juga salah satu ini tuh ngomong-ngomong pe lu sekarang DMCG infonya DMCG kemarin sempat di sini juga kan iya ikut Excel ya iya gua ikut Excel cuman karena ada masalah jadi gua cabut dulu gua boleh tanya-tanya sesuatu tentang MCG nggak? silahkan bosnya sekarang siapa ya yang megang? yang masukin gua Freddy sama telo eh sama telo sama siapa? tole tole kebalik sih namanya hampir sama oh tole catet Jok tole sama Freddy yang masukin iya cuman yang gua dengar sih gua nggak tahu yang pasti gua tahu sih si ini tole oh iya iya dari kapan kerja di MCG? udah seminggu lebih kali oh baru seminggu nggak lama ya? belum lama gua disana MCG itu deket sama Sukri kan? Sukri dan kawan-kawan kan? gua nggak tahu kalau soal itu gua juga rencana masuk MCG itu gara-gara gua diduga yang buat senjata sama kolisi padahal gua nggak pernah nyentuh mesin senjata sama sekali jadi gua keluar dulu bersihin dulu maksudnya tidak melakukan tindakan yang kayak megang senjata ilegal sama jual barang-barang haram ya nganggapannya polisi biar ngenal gua kalo gua tuh mekanik iya 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 tapi terakhir yang gua tahu lu yang ngajak ketemu Cak Cop kan? Dom? dia yang ngajak ketemu gua oh dia yang ngajak ketemu lu terus lu juga jadi saksi dong disana? saksi di tempat yang mana tuh? saksi kematian gua nggak tahu kalau soal itu ya mulai lagi ya lu mau apa sama gua? dia ketemu sama gua lu tahu dia mau mau apa? apa? dia bilang lindungin Excel jagain Excel itu doang yang di ngomong sama gua cuman masalahnya nih dua kawan lu tuh udah jujur masalah hal itu buat yang itu udah lu ceritain apa ya? gua udah ceritain nggak usah defense bener daripada leher tarjo gua potong nih bukain semua apa ya? kok leher gua? emosi gua jadi si Dom itu ngobrol sama gua sebelum dia itu dia bilang dia rela kepalanya dicabut sama Excel selama nama dia aman terus dia pesan ke gua kalo gua udah nggak ada lu lindungin Excel lu harus jagain Excel itu pesan dia terakhir ke gua oh itu yang yang jujur banget nih yang jujur banget apa agak jujur? itu udah sebenernya tuh gua ngomong gimana Jok? apanya yang gimana? lu nggak gua nanya aja gimana? iya menurut yang dari Sena sama Excel bilang sih nggak jauh beda sama pengakuan abang gantengin cuman nggak langsung dipotong juga kan? nggak langsung dikencert juga kan? walaupun bahasanya seperti itu dong gua cuma mau nanya doang sih kejujuran lu kayak gimana Pe? gua juga nggak tau maksudnya Excel apa karena juga emang gua selama ini kerja sama dia dihidupin sama dia jadi gua ngikut aja jalannya dia gimana berarti lu ngeliat eksekusi itu juga mau gimana gitu ya? iya ikut aja ya dan gua sebenernya belum tau tuh kalo memang dia langsung mau abisin itu disitu posisinya disitu disaksiin berapa puluh juta orang? lupa dah kalo soal itu gua lupa dah kalo soal berapa orang itu kayaknya ada beberapa orang gitu ciri cirinya aja yang pasti makin rame sih ya walaupun gua tau itu siapa cuman gua pengen tau kejujuran aja lu tinggal jawab sekarang opsinya gitu aja sih inget gua bisa ngasih info siapa yang eksekusi Excel iya udah ini aja Pe? bukanya semuanya Pe? lu lu buka semua gua buka semua selesai kan? gampang kan kita informasinya bertukarnya gampang gak perlu ada tusuk-tusukkan lagi nih kalo masa harus pake cara bar-bar lagi sih? kan kita gak tau ya? gitu gak tadi? ya gua nganggapnya sementara itu karena kan lu sendiri kan? gua tau lu yang nusuk teman gua dua-duanya betul gua gak ngelak itu kalo misalkan gua gak sayang sama dia nih udah gua abisin mau 9 dikali 10 juga gua tusukin itu 90 kali cuman masalahnya yang tadi bilang Tarjo dari awal dia ini masih masih kecil ibaratnya ya udah dirawat sama kita-kita gua nusuk dia itu cuman sebagai hukuman aja ngapain dia bertindak sekonyol itu? gua juga pengen tau tindakan dia setelahnya apa yang jadi masalahnya adalah dia mati duluan sebelum gua tau apa tujuan aslinya lu pun mungkin gak tau tujuan aslinya apa lu yang bilang sendiri tadi ya serama gua deket sama Excel ya yang gua tau dari tujuan si Excel itu ya pengen ngebunuh secara bersih sih yang gua tau ya tapi lu paham poin gua kan? kesalahan dia dimana? gua gak bunuh dia gua gak ada niatan buat ngabisin lu semua gak ada karena gua percaya kalo sebenernya ada sisi positifnya yang lu bilang tadi tapi gua tidak membenarkan juga perbuatan yang keterlaluan apalagi menyangkut dengan kawan gua petua dari kelompok kita itu gak bisa ditolerir tapi sebagai satu catatan disini ketika lu mencurigai gua atau Tarjo menghabisi Excel jawabannya tidak justru gua tau siapa yang sudah menghabisi dia sebelum keinginan gua itu terwujud keinginan gua gua pengen tau tujuan Excel aslinya itu kemana? pengen kayak gimana sih? apakah benar yang dia ucapkan? gua masih ngasih kesempatan walaupun ada bekas tusukan tapi ada kesempatan disitu jadi kalo lu mau terbuka sekali lagi gua akan terbuka ini jalan yang mudah yang gua kasih tanpa ada paksaan kalo menurut gua sih kalo memang Telo misalkan ya Telo nih yang bunuh si Excel terus lu dia ngincar lu berdua gak mungkin karena lu cuman rekan gitu ada sesuatu disitu loh ada sesuatu yang lebih dari rekannya Excel soalnya ya yang dibilang Tarjo tadi kalo memang ini Telo ngincar Excel Excel disikat terus dia bakalan ngesikat semua temen-temennya ya harusnya ya Tarjo duluan atau mungkin kawan-kawan yang lainnya mungkin 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 karena sekarang si Excel deketnya sama gua sama Rope bukan sama Tarjo kan mungkin Tarjo deket sama Excel lebih dulu daripada gua kan berarti udah lama kan nah sekolah buat sekarang kan yang lebih deket sama si Excel mungkin gua sama Rope dan yang apa dan mungkin kasusnya juga berbeda paham kan lu yang lu bilang juga kan tadi hanya perampokan-perampokan ya polisi menganggap sekarang perampokan hal kecil kasus lu apa yang tadi lu sebutin ya maksudnya kita juga masih nggak tahu kontrol judulnya seandainya tuh sejelek-jeleknya ketika mereka pengen nyawa kita juga gitu karena mungkin yang diduga sama dia kita melanjutkan misinya Excel gitu loh hampir kecepatan lagi yang kita nggak tahu sebenarnya misinya Excel ini apa gua pikir misinya Excel itu udah lu berdua tahu lalu Telo juga tahu makanya dihabisin mungkin dan karena ada dua orang lagi yang masih tahu akan diburu juga kan kita hanya menduga disini ya gua pikir seperti itu dan gua juga mikirnya gini ketika lu bilang kasusnya berbeda walaupun sama-sama melakukan kriminal tapi kriminalnya berbeda gua jadi ada pertanyaan besar sebenarnya kalau misalkan kriminal yang dilakukan oleh Excel dan Tarjo adalah berbeda dengan kriminal yang dilakukan Excel bersama Sena dan Rope apa jenis kriminal ya ya itu kita bilang yang gua bilang juga tadi karena memang benar-benar kita nggak tahu sebenarnya tujuan Excel apa takutnya dia menegah-duga kalau ada misalnya Excel yang bakal dilanjutin sama kita selamat malam mau geser malam wah biar ini bos mekanik yang sudah beralih ya mantap sekali pak lu bisa awas gak? kayaknya dari dari info yang gua dapet dia bos lu udah napa galakan lu juga jenis kolo salah oh iya bener salah 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 tolul bete silahkan silahkan duduk duduk nah ini Pak Okto di lokasi yang gua lihat loh ya gimana gimana coba eh mungkin Pak Okto udah tahu ya untuk kabar-kabar yang mungkin udah masuk ke Pak Okto ya sedikit banyak lah tentang penerus dari Pak Caplin oh sudah sudah kalau itu sudah ya itu bisa saya benarkan dan validkan adanya baik seperti itu memang keadaannya nah untuk hubungan dari kedua belah pihak di masa lalu ya ya itu saya dengar dari Melly itu kan ada perjanjian untuk damai betul saya soalnya saya gak tahu nih mungkin nanti Pak Okto bisa jelasin sedikit dari apa sudut pandang Pak Okto nah makin kesini Pak yang saya lihat setelah mungkin tidak adanya kontak dari pendahulu yang mungkin waktu itu berhubungan mungkin ada sedikit miskomunikasi nih Pak banyak sih kayaknya iya banyak lebih tepat miskomunikasinya dalam bentuk apa aja ya untuk dari sudut pandang Pak Koben jadi gini Pak Okto yang saya tangkap karena mungkin dari bawahan pihak Pak Okto ataupun bawahan Melly atau yang saya wakili sekarang itu mungkin mereka tidak saling kenal dan mungkin tidak tahu untuk siapa saja rekanan bisnis di kota atau bagaimananya di masa lalu mereka menganggap sekarang adalah persaingan lebih tepatnya karena kalau yang saya tahu sendiri sampai sekarang itu itu yang dulunya bisa dibilang spesialisasi dari pihak Pak Okto dari pihak saya pun sudah mendapatkan akses kesana dan lebih ke melebur sih sekarang bisnis bisnis kita sudah melebur yang saya dengar juga dari pihak Pak Okto juga sudah memiliki akses ke apa yang dibiliki Pak Chaplin dan Melly sebelumnya jadi gue sedikit berbicara sejarah dulu kali ya boleh-boleh Pak dulu itu waktu gue masih muda gue berteman dengan semua orang tapi memang untuk masalah bisnis kita beda jalan dalam artian bersaing dalam persaingan tersebut sering terjadi konflik kebetulan dulu hanya ada tiga kelompok kelompok gue sendiri kelompok Pako Ben dan para pemotor ya kita dari awal memang berselisih dan entah kenapa memang kita diciptakan untuk berselisih pada saat itu karena bisnis kita pun pada saat awal memang melebur oke jadi semua bisa mengakses kebetulan memang susah terkontrol ya di jaman-jaman itu perporangan terus-terusan ada hampir tiap saat ya udah kayak ritual itu tapi memang jaman dulu untuk korban jiwa sangat jarang Pak berbeda dengan sekarang betul ya jaman dulu kita berperang berperang ya sudah gitu perang-perang-perang selesai konflik bisnis lagi kalau memang lagi ada waktu untuk berkumpul ya kumpul aja gitu kayak gak ada gak ada yang perlu ditakutkan gitu masa lalu hanya masa lalu masa lalu kalau ada masalah lagi ya konflik lagi berseteruruh lagi ya setelah bersetegang selesai ya sudah gitu nah yang jadi masalah adalah ketika ada di keluarga gue nih ada masalah Garcia dan kita menerima info bahwa salah satu cepu yang ada disitu adalah Sukri pada saat itu pada saat itu Sukri adalah geng Vagus itu yang kita tahu lebih tepatnya belum kayaknya Bapak denger dulu Sukri jadi notabene ketika ada acuan untuk membalaskan tanda kutip dendam Garcia itu gagasan dari mereka yang mengincar Sukri ini ya awalnya mungkin memandang Sukri bukan siapa-siapa begitu pun dengan saya saya pun baru tahu kemarin kalau misalkan kemarin gue gak tahu sampai sekarang ya gue gak menganggap Sukri ini siapapun gitu gue cuma tahu ya dia anak Vagus selesai gitu jadi konklusinya kira-kira menurut Pak Pobin seperti apa ya kalau dari pihak saya itu lebih tepatnya kemarin memang benar-benar ingin membicarakan masalah bisnis jadi saya ingin mempertanyakan karena istilahnya dari saya pun walaupun sudah tidak mendengar Pak Okto dan kawan-kawan atau mungkin bawahannya mungkin saya juga gak tahu saya menginginkan bisnis secara bersih kita walaupun kita bersaing kita secara bersih karena bisnis kita kotor tapi bersih ya iya maksudnya bersaingnya bukan bisnisnya bisnis kita kotor bersaingnya bersih gitu maksudnya bisnis kita itu bagus tapi bukan bisnis yang baik itu aja kan iya benar dan saya juga selalu tanamkan kepada bawahan saya kalau misalnya kalian sudah mendapatkan uang bersih silahkanlah membangun usaha yang bersih dan segera tinggalkanlah usaha yang kotor ini maksud saya sama satu hal sih Pak Koben untuk permasalahan bisnis sebenarnya untuk yang sekarang kan sulit ya memang untuk seperti dulu iya iya jadi sementara ya kita bersaing tadi seperti yang Pak Koben bilang bersaing secara sehat jika ada konflik ya kita selesaikan kalau bisa di atas bagus kalau bawahnya mau ini ya silahkan aja gitu maksudnya paling enggak kalau misalnya saya membuka kau itu ada konsep dengan pihak Pak Okto saya benar-benar mau kejelasannya seperti apa biar saya juga bisa jelaskan ke Pak Okto kalau misalnya nanti kita ketemu oke gitu aja sih ya iya terima kasih banyak kayak ini untuk waktunya juga ya Pak Okto Pak Tarjo siap Bapak Koben nanti kalau Sukri biarin aja lah ya kayaknya gua gimana ya gua ngomongin kayak soalnya dari tadi permasalahan dari kubu gua juga ke oknum-oknum yang tadi ada masalah kayak menjurusnya ke Sukri enggak ada tuh kayak misalkan ke yang lain gitu ke Mele atau ke Pak Koben sendiri enggak ada kan ya makanya tadi saya bilang ke Pak Okto gimana cara apa susahnya saya ngelindungi Sukri ya Pak Okto tau sendiri dia gimana makanya kalau Pak Okto tau kan bisa mungkin lebih sedikit memahami gitu paling enggak nanti mungkin kalau ada kesempatan ada ya 50% plus 1 enggak suka sama Sukri ya silahkan di setting aja untuk kepergiannya saya nyaranin itu doang secara internal gitu jadinya enggak eksternal gitu korban satu untuk selamanya enggak apa-apa biar semua damai siapa tau pergi langsung bekerja sama jalan lagi ya kan damai satu korban untuk kebaikan dunia oke oke sudah mari Pak Okto iya iya terima kasih Pak Koben selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih sudah menonton!